Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Kepulauan Riau memiliki mata uang rupiah sendiri di masa konfrontasi Sumber dari Liputan 6.com Ada fakta menarik untuk diikuti di wilayah perbatasan Indonesia Tepatnya di Pulau Belakang Padang Batau Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Sekitar separuh abad yang lalu Kepulauan Riau yang saat ini masih bergabung dengan Provinsi Riau Tercatat pernah mempunyai mata uang tersendiri Sepanjang tahun 1963 sampai dengan tahun 1964 Mata uang itu dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah K.R.R.P. Uang yang hanya khusus digunakan di wilayah Kep Dan tidak berlaku untuk daerah lainnya di tanah air Seperti biasa sebelum saya lanjutkan Alangkah baiknya like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar Uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Muhammad Zain Mengatakan K.R.R.P. Merupakan mata uang resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia saat itu K.R.R.P. ini memiliki fungsi yang sama dengan uang Yakni sebagai alat pembayaran yang sah Tetapi hanya untuk wilayah Kepri itu saja Peredarannya hanya sebentar saja Sekitar tahun 1963 sampai dengan 1964 Dan itu sah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang khusus K.R.R.P. Karena wilayah tersebut berbatasan langsung Dengan negara Singapura dan Malaysia Ini juga tak lepas dari situasi politik kala itu Agar masyarakat di perbatasan tidak terpengaruh dengan mata uang asing Seperti dolar Singapura Atau ringgit Malaysia sambungnya Waktu itu masyarakat Kepri banyak yang berdomisili pulau Kalau di Batam warganya berdomisili di batu besar Nongsa dan Jodo Kala itu pemerintah Indonesia sengaja membuat uang khusus bagi daerah di wilayah perbatasan ini Agar nilai tukar rupiahnya sama dengan dolar Singapura Pada tahun 1963 Satu dolar Singapura didilainya sama dengan satu K.R.R.P. Sedangkan satu dolar Singapura jika ditukar dengan uang rupiah Kata Zen Nilainya sebesar Rp175 K.R.R.P. dan uang rupiah yang sah Sejalan digunakan di wilayah Kepulauan Rio Pemerintah Indonesia Melakukan ini agar masyarakat di perbatasan tetap mengenal rupiah Bukan dolar Singapura atau Malaysia Layaknya rupiah uang K.R.R.P. ini Juga ada bentuk-bentuk logam dan kertas Di logam K.R.R.P. terlihat jelas tulisan Kepulauan Rio Jika dibandingkan dengan pecahan kertasnya Logam K.R.R.P. terdiri dari pecahan 50 sen Hingga 5, 10, dan 25 K.R. Sedangkan pecahan kertas terdiri dari 5, 10, dan 100 K.R. Meskipun resmi dikeluarkan pemerintah Namun nyatanya uang K.R.R.P. ini jarang digunakan oleh masyarakat pulau Di pesisir perbatasan Indonesia itu Mereka setiap melakukan transaksi jual beli pergi ke Singapura Dengan menggunakan perahu Bahkan tidak ada sedikit warga K.R.P. juga mencari pekerjaan di negara jirang tersebut Dulu orang sini mata pencariannya nelayan dan bertani Kalau mau menjual hasil panennya Ya ke Singapura atau Malaysia Makanya warga di sini lebih Kenal dengan dolar Singapura atau ringgit Malaysia Bahkan jual beli menggunakan dolar dan ringgit hingga tahun 1990-an Warga di pulau-pulau sekitar Batam seperti belakang Padang Pulau Kasuh dan lainnya saat itu memang jarang menggunakan rupiah dalam bertansaksi Seluruh barang kebutuhan mereka beli dari Singapura Lantaran akses perdagangan yang lebih dekat ketimbang pergi ke Riau Daratan Hal ini yang membuat mereka jarang menggunakan rupiah Bahkan kondisi itu masih terjadi hingga tahun 19 bulan akhir Dimana pada masa itu masyarakat pulau-pulau di Batam hanya menggunakan rupiah sekedarnya saja Pusat perdagangan berada pada pulau belakang Padang pada masa itu Untuk pulau Batam sendiri hanya sebagian pesisir yang dihuni penduduk Di antaranya pesisir batu besar Nongsa Area pesisir ini jenderung lebih dekat dengan Malaysia Berbeda dengan daerah pesisir Tanjung Riau Tanjung Umah dan belakang Padang yang sejajar berada di wilayah semenanjung Batam bagian barat Warga di sana lebih dekat dengan Singapura Cerita khusus uang KRRP hingga peredaran dolar Singapura dan ringgit Malaysia ini disebut Jen merupakan rekam sejarah yang pernah terjadi di pesisir perbatasan di Kepri Bahkan Batam sebagai kota yang sudah maju pesat saja Sulit menemukan uang KRRP ini sebagai alat tukar tunai seiring perkembangan zaman dan teknologi elektronik Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih terjadi hal demikian di pulau-pulau terpencil yang hanya dihuni oleh secuil penduduk Jangankan untuk menyelenggarakan non-tunai Masyarakat sekitar pulau yang terdiri dari tiga kelurahan itu selalu kekurangan uang tunai saat mendatangi kecamatan Dan saksi tunai dapat terjadi hanya saat musim ikan melimpah saja Itu pun karena keberadaan mesin anjungan tunai dari salah satu ATM yang terbatas Mereka cenderung menyimpan uang dibalik kasur daripada store ke bank Karena aksesnya juga jauh dan biaya transportasinya juga mahal ketimbang harus pergi ke kota Batam Jadi mengakui program penyelenggaran transaksi non-tunai melalui uang digital dari pemerintah sudah berjalan sejak 2018 Seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan menyalurkan bantuan sosial masyarakat dari Pemko Batam dan Pemprov Kepri melalui cara ini Seiring perkembangan teknologi dan anjungan pemerintah pusat Pemerintah provinsi terus mendorong agar lima kabupaten mengikuti Batam dan Tanjung Pinang Untuk digitalisasi transaksi pemerintah daerah Dengan begitu percepatan digitalisasi di seluruh provinsi Kepri segera terwujud Jika kita evaluasi Terus kita dorong sama-sama ini bisa terlaksana Oleh karena itu saya meminta kepada kepala daerah untuk melanjutkan ke depan memperbanyak jenis transaksi yang dikelola secara elektronik Demikian ucap gubernur Kepri Ansar Ahmad dan saat festival ekonomi keuangan digital Indonesia Bank Indonesia Kepri Senin 12 April 2021 Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Salah satunya bertujuan untuk mempercepat pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat Buna mewujudkan keuangan yang inklusif Serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional Demikian cerita atau sejarah Pulauan Rio memiliki mata uang rupiah sendiri di masa konfrontasi Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih